Berdasarkan surat dari Kemendikbud tentang pelaksanaan upacara untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96, maka UPTS D034781 Batang Beru Kebupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bendera dengan petugas upacara adalah guru. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 juga dirayakan dengan tema khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, ritema yang diangkat adalah Maju Bersama Indonesia Raya. Pemimpin upacara mengambil tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Komandan Barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing Komandan Barisan kepada pemimpin upacara. Terima kasih telah menonton! Pemimpin upacara mengistirahatkan peserta upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. sumber yang diangkat adalah Apacara öz enfin itu terhadap semoga berbicara untuk memimpin upacara. Kapal dengan percayaan became macam Tiamerai Kemenpora pendapat. Per Gerani Pemimpin upacara berupa upacara teranggap dimulai. Perngap céu Keluarjara perbaikan bendera untuk berperimati Hari Sumpah Pemuda yang ke-9 bulanan Siap untuk dilakukan akan Pengibaran bendera merah putih Keluarjara perbaikan bendera merah putih Keluarjara perbaikan bendera merah putih Hidupnya Indonesia Raya Hidupnya Indonesia Hidupnya Indonesia Hidupnya Indonesia Terima kasih. 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 sumpah pemuda ini kita diingatkan kembali bahwa ada tiga poin penting yang perlu kita camkan dan menjadi penduan kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama coba kita sebutkan dulu yang pertama Sumpah Pemuda yang pertama kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Indonesia merupakan negara kepala yang terdiri dari beribu-ibu pulau dikatakan tumpah darah itu tanah air Indonesia yang dikelilingi oleh lautan ya yang dibatasi oleh lautan artinya disitu adalah bahwa negara kita harus kita akui bahwa dari Sabang sampai merauke merupakan satu kesatuan yang menjadi tempat tinggal kita sebagai Indonesia ya kemudian yang kedua kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia jadi anak-anakku sekalian kalau ada orang luar negeri yang menanyakan kepada dirimu kamu bangsa apa jawabannya apa bangsa bangsa Indonesia artinya dari Sabang sampai merauke itu adalah kita harus mengakui bahwa kita adalah sebagai bangsa Indonesia artinya itu bangsa Indonesia itu adalah penduduk Indonesia di beribu-ibu iya kan nah anak-anak kami sekalian kemudian yang ketiga kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu yaitu bahasa apa bahasa Indonesia Hai anak-anak kami sekalian bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku ras adat istiadat bahasa yang berbeda-beda tetapi itu bukanlah sesuatu yang memisahkan kita kita disatukan dengan ikrar kita yaitu berbahasa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan nah bagaimana itu kita laksanakan anak-anak kami sekalian coba angkat tangan dulu yang menggunakan bahasa daerah ketika belajar atau di dalam ruangan kelas ada ada yang menggunakan bahasa daerah nah inilah salah satunya bahwa bagaimana menyatukan kita menjadi suatu bangsa yang besar dan menjadi kesatuan karena kita di persatukan oleh bahasa Indonesia jadi anak-anak kami sekalian dan Dewan Guru yang kau hormati saya disini kami mengapresiasi anak-anak kami sekalian berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat guru-guru kita semua yang sudah melaksanakan kegiatan upacara kita ini melalui protokol pembaca naskah kemudian yang menyebabkan berikan kemudian yang meriah oke terima kasih jadi anak-anak kami sekalian guru yang melaksanakan tadi adalah sebagai contoh buat anak-anak kami supaya bagaimana cara menghiburkan bendera bagaimana cara membacakan Pancasila undang-undang kasar dan sumpah pemuda itu itu adalah hal yang sangat luar biasa yang perlu dicontoh untuk anak-anak kami ke depan demikian yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini terima kasih menyanyikan lagu wajib terima kasih terima kasih terima kasih berjuang terima kasih Berjumpa Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan menentingkan diri sendiri Serta perangai yang tidak terpuji Ya Allah yang maha mengabulkan doa Bimbinglah para pemuda dan pemuruh di harapan bangsa Jadikallah para pemuda kami menjadi pemuda yang tangguh dalam berkarya Kuat dalam pendirian Selalu menegakkan kejujuran dan keadilan Serta senantiasa berlomba dalam kebaikan Jadikallah para pemuda dan pemuruh kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat Menjunjung tinggi etika moral Serta mengedepankan semangat nasionalisme Jauhkan sifat tamat, diri dan benti Serta segala perilaku yang menjadi larangan agama dan negara Karena itu ya Allah Tunjukallah kepada kami jalan yang benar Sebagaimana jalan orang yang kau berikan kenikmatan Dan bukan jalan orang-orang yang kau hinakan Karena itu hanya kepadamu kami memohon Dan hanya kepadamu kami berserah diri Ya Allah engkau pemilik waktu Sebelum ajal kepastianmu menjemput kami Perkenankan kami menelihat generasi kami Sebagai anak-anak bangsa yang beriman Bertakwa, berbuli bekati luhur Mencintai tanah air dan berprestasi di tingkat dunia Jadikallah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban Demi kemajuan bangsa dan negara Jadikallah mereka pemuda dan pemudi Yang lebih suka memberi daripada meminta Selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan pengorbanan para pendahulu mereka Sehingga negara kami menjadi negara yang Yang balgatul koyibatun warabbul gapur Rabbana'atina'atun dunia Hasanah Wadil-Aafiradih Hasanah Wadil-Ajabinar Baskolabahu ala'alayhi wa'ala'adihi wa sahbihi wa sallim Subhanallah rupiah rupiah di amai Sipuna wa sallam alam wa sallim Walhamdulillahiratil alamin Amin Doa selesai Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai Penghormatan umum Penghormatan umum Pembina upacara beserta guru-guru dapat meninggalkan lapangan Pembina upacara beserta guru-guru dapat meninggalkan lapangan